assalamualaikum teman-teman welcome back to my channel hai hai semuanya kangen banget ini udah lama aku enggak nyapa kalian semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya oke ada yang yang beda nih di video kali ini aku akan berbagi tips tapi sebelumnya aku akan kasih tahu ke kalian eh gimana sih ngenalin jenis kulit wajah kita ayo siapa yang penasaran jadi tonton sampai habis ya nah teman-teman sebelum mengenali yang tadi kalian harus tahu ya jenis kulit itu ada empat sebenarnya ada jenis kulit yang berminyak ada jenis kulit yang kering ada jenis kulit yang sensitif dan yang keempat itu ada jenis kulit yang kombinasi teman-teman jadi kita akan cek ya gimana sih cari tahu kulit kalian itu di golongan yang mana ya Oke yang pertama nah yang pertama kalian sebelum tidur pasnya cuci muka dulu dong biar enggak ada kotoran atau debu-debu yang nempel di kulit wajah kita sebelum tidur jadi pastikan kalian sebelum tidur harus cuci muka dulu jadi waktu kita tidur itu enggak ada kotoran ataupun debu-debu yang nempel teman-teman jadi dalam keadaan bersih nih terus gimana nih cara ngetesnya kalian waktu bangun tidur pasti ada cermin kan di kamar kalian nah kalian bisa tes wajah kalian dengan cara kalian tempelin kulit wajah kalian dicermin teman-teman untuk kulit yang berminyak biasanya ada minyak yang nempel dicermin ataupun dia kayak berair gitu temen-temen berarti kulit wajah kalian berminyak teman-teman tapi kalau enggak ada minyak ataupun air berarti jenis kulit kalian kering dan untuk kulit yang kombinasi itu biasanya minyaknya cenderung di daerah T teman-teman daerah T itu bagian sini jadi di dahi sama di daerah hidung jadi itu daerah-daerah kulit-kulit yang kombinasi jadi enggak semua jadi dia belum tentu berminyak juga belum tentu kering tapi biasanya kadang kan dia hanya kering di bagian mana dan hanya berminyak di bagian mana temen-temen Oke yang kedua Hai teman-teman tuh yang kedua itu mengenali pori-pori wajah kalian jadi waktu kalian bangun tidur kalian langsung aja dan kalian bisa lihat kalau pori-pori wajah kalian itu dia membuka atau membesar itu berarti kulit wajah kalian itu berminyak teman-teman tapi kalau pori-porinya kecil itu bisa jadi dia golongan kulit yang kering ataupun kulit yang sensitif dan kalau kulit yang kombinasi dia pori-porinya yang agak mau lebar atau membesar itu biasanya di daerah T teman-teman jadi yang kombinasi itu gampangnya itu dikenali di daerah T daerah dahi sama hidung yang ketiga nah yang ketiga ini kita bisa tes dengan jari kita teman-teman Nah saat kalian bangun tidur kalau udah cuci muka untuk kalian kulit yang berminyak biasanya dia kalau habis cuci muka siangnya itu kan paginya cuci muka jadi siangnya itu dia cenderung berminyak lagi teman-teman jadi lebih gampang ngenalinya karena wajahnya berminyak kalau yang kering dia walaupun paginya cuci muka dia siangnya atau setelah cuci muka biasanya udah kering-kering sendiri teman-teman karena kandungan minyak yang di wajah dia sedikit Nah itulah kalau yang kulit kering teman-teman untuk kulit yang kombinasi lagi nah karena kombinasi itu lebih dominan di daerah teh jadi kalian bisa kenali itu di bagian teh teman-teman dia kadang walaupun cuci muka dia yang berminyak itu di bagian teh kadang yang di pipi cuma kering aja teman-teman jadi ada dua ada dua jenis sebenarnya kalau dikombinasi itu berminyak dan kering jadi entah yang di sini berminyak atau di sini yang kering biasanya seperti itu teman-teman atau kan mungkin kalian pernah yang mengalami yang bersisik itu kering tiba-tiba ataupun karena kena panas dia agak pecah-pecah nah itu bisa karena mungkin sebabnya banyak ya teman-teman bukan karena jenisnya juga mungkin kalian kebanyakan cuci muka ataupun karena krim yang nggak cocok juga itu juga bisa teman-teman jadi kalau pakai krim usahakan kenali kulit wajah kalian dulu dan sebenarnya kulit kalian ini yang dibutuhkan apa jadi gitu nah teman-teman untuk kulit yang sensitif dia cenderung lebih agak sensitif ya namanya juga sensitif dia kadang kulitnya kemerahan atau muncul bintik-bintik atau muncul kan agak sensitif kalau kalian pakai sesuatu yang nggak cocok apalagi kalau untuk kulitnya sensitif dia cenderung lebih cepat reaksinya teman-teman entah itu langsung merah entah itu langsung dia muncul kepanasan itu bisa karena kulit kalian benar-benar sensitif teman-teman jadi Kak usahakan pakai krim atau pakai produk-produk kecantikan skincare lainnya usahakan kalian coba dulu sedikit bagian sini ataupun daerah-daerah yang sensitif kalian yang bagian mana gitu teman-teman soalnya kadang kalau di siang hari ataupun di tempat cuaca apa dia cenderung lebih memunculkan reaksi sensitif di wajahnya teman-teman oke teman-teman berikutnya yang keempat oke yang berikutnya teman-teman untuk kalian yang punya yang biasanya pakai kertas minyak nah kalian bisa tes kulit kalian dengan kertas minyak setelah bangun tidur ya teman-teman kan soalnya setelah bangun tidur itu reaksi wajah kita itu akan kelihatan teman-teman misalnya nih kalau kulit berminyak kalau kalian tembelin sama kertas kertas wajah yang untuk nyerap minyak itu loh teman-teman yang kotak nah itu biasanya itu akan terserap untuk kulit-kulit yang jenisnya berminyak tapi untuk kulit yang kering yang dia cenderung nggak akan ada minyaknya teman-teman jadi nggak akan muncul di kertas yang minyak itu tadi terus untuk kulit yang kombinasi kalian bisa tempelin dan akan muncul reaksinya di daerah T lagi teman-teman jadi kalian bisa ingat-ingat ya kalau yang kombinasi itu biasanya di daerah T kalau yang kulit sensitif dia jarang teman-teman soalnya kadang terada sih kadang juga muncul minyaknya kadang juga enggak jadi tergantung sebenarnya sensitif kulit kalian itu mungkin kalau ada tingkatannya mungkin ada ya tingkatan pertama kedua ketiga gitu aku mungkin masih belum paham tapi kalau kulit sensitif jadi usahakan hati-hati kalau pakai produk apa aja teman-teman nah teman-teman semoga bermanfaat kontenku yang kali ini mungkin aku akan berbagi lagi tips untuk cantikan untuk kalian dan teman-teman jangan sampai salah pilih produk ataupun skincare untuk kalian alangkah baiknya kalian bisa cek ataupun konsultasi kulit wajah kalian ke dokter-dokter yang benar-benar ahli dalam bidangnya ya teman-teman ataupun dokter-dokter yang udah khusus ke kecantikan ataupun memang ke wajah klinik kecantikan ataupun yang sebagainya jadi jangan sampai kalian pilih salah krim atau skincare yang belinya abal-abal teman-teman jadi cek dulu konsultasi dulu jadi biar enggak salah pilih ataupun nanti kemerahan beruntusan ataupun nanti wajah kalian jadi rusak teman-teman jadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye